Selamat siang, kali ini Dania mau naik e-scooter ramah lingkungan Jadi tahapan pertama harus unduh dulu aplikasinya Setelah masuk ke dalam, cari beam e-scooter untuk diunduh Kemudian masukkan password Dan otomatis aplikasi beam e-scooter akan terinstall di handphone Anda Setelah terinstall, carilah sepeda terdekat dari posisi Anda Dari aplikasi tersebut dapat dilihat di mana posisi sepeda yang dapat dipergunakan yang sedang parkir Nah, ini Dania sudah ketemu sepedanya Dania sama Mami mau ke Alfamat, mau beli rumput laut sama minuman Oke, berangkat Mulai dengan buka aplikasi beam dan isi saldo Isi saldo minimal Rp20.000 dan pembayaran bisa dilakukan dengan kartu kredit, debit, ovo, skopipay maupun dana Pembayarannya Mami menggunakan dana Sehingga ini dimasukkan password dana Kemudian akan dikirimkan OTP ke WhatsApp Selanjutnya memasukkan password OTP Dan selesai Sukses pembayaran Untuk mengisi pulsa ke aplikasi beam Tahapan pertama untuk berkendara adalah Dorong penopangnya Kemudian naik ke atas sepedanya Dan ditopang dengan berat badan Kemudian untuk operasinya Stangnya sebelah kanan Dan seperti biasa Seperti naik sepeda Gasnya di sebelah kanan Dan rimnya di sebelah kiri Jangan lupa pakai helm Dan jangan mengendarai secara mengebut ya Karena berbahaya Oke kita siap berangkat Jangan lupa disekan dulu barcode nya ya Sepeda listrik ini Selain ramah ringkungan Sangat praktis dapat dipakai Kemana aja Karena ketika selesai dipakai Bisa ditinggalkan Dimanapun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini udah mau sampai rumah Kalau udah mau selesai berkendara Tinggal tekan tombol Selesai berkendara Di aplikasinya Dan akan keluar risetnya Oke udah dulu ya Bye Jangan lupa like Comment Dan subscribe ya Di channel youtube Dania Sampai jumpa